Intro Halo, selamat datang kembali di Indorien Intro Ini lagu sering banget di request ya Dan banyak banget yang request lagu ini buat di react Ex post band yang featuring sama Putra Muhammad Sisgon, ex Langi Petang Nah, sebenernya aku sudah lihat ya video-video ex post ini yang lain-lainnya Dia ini memang spesialis cover-cover lagu ya Dan sejujurnya aku gak terlalu suka musik-musik covernya ex post band ini ya Karena kalau menurutku musiknya itu musik band festival Kalau di Indonesia itu namanya band festival Gak tau kalau di Malaysia apa ya Jadi musik-musik ya aransemennya show up skill personilnya satu-satu Kayak gitu Padahal band ini kan band yang sudah punya nama ya Yang sudah punya banyak followers juga ya Banyak fansnya juga Harusnya gak usah membuat aransemen yang show up skill gitu loh Karena orang-orang pendengar juga sudah tahu kalau mereka punya skill ya Kalau menurutku lebih baik ya aransemen musik yang harmonisasinya bagus dan unik gitu Malah itu lebih enak didengar kalau menurutku ya Dan khusus yang video ini aku belum dengar Karena aku pengen langsung di-react aja ya Jadi ya langsung aja lah kita dengar feast down sama putra Muhammad langit petang Oke Oke bagian ini masih seperti sis gone yang lama ya Sis gone versi original maksudnya Gak terlalu berubah gitu Nah vokalisnya ini karena dia suaranya suara tinggi Jadi mirip banget sama vokalis aslinya ya Sis gone ya Oh ini Pasti suatu masa Sang surya yang menginar jua Emang tinggi suaraku kalisnya Oke beatnya ya Beatnya diganti sama mereka Jadi agak cepet temponya ya Kalau sis gone yang original Pelan ya beatnya ya Ini digantinya beat drumnya jadi cepet gitu Oke bentar-bentar Ya vokalisnya berhasil membuktikan bahwa suaranya tinggi Dan berhasil menyanyikan sis gone Karena ini loncatan di bagian ini Di bagian part yang ini Memang loncatan octave-nya itu sangat ekstrim ya Jadi hanya bisa dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi bersuara tinggi Seperti suaranya vokalisnya expose ini Yuk langsung lho Oh ini rasanya pelangi depannya Betul Wow! I'm going to song the chorus. Bagaian ini gak kena menurut aku Gak cocok kalau menurut aku Powerful banget suara penghargaan Putra Muhammad ini sama juga ya Tingginya suaranya sama apokaleks yang ekspos Mirip-mirip karakter mereka ya Keybodysnya tuh Padahal dia cuma ngeblok aja Main string aja Tapi liat Asyik Kepalanya tuh Drummernya bagus Sama gitaris gitu Oke Keybodysnya over ya Nah seperti yang aku bilang di awal tadi ya Gak terlalu suka musik yang seperti ini sebenarnya Musik-musik seperti ini sebenarnya sudah gak zaman lagi ya Sudah lewat masanya ya Jadi kalau di kalangan anak band ini ya Musik-musik disini denger musiknya seperti ini Dia nyebut musik seperti ini Ini musik band festival Istilahnya tuh musik anak-anak baru yang baru mau ikut kompetisi Baru mau nunjukin skill mereka Jadi mereka aransemen musiknya seperti ini Show up skill satu-satu Kalau band-band yang lama, band-band lawas, band-band yang sudah sering nge-band gitu ya Aransemen mereka sudah gak seperti ini lagi ya Cara menunjukkan musikalitas mereka itu berbeda Bukan seperti ini lagi Mereka lebih menunjukkan dengan aransemen yang harmonis dan unik gitu loh Kalau yang aransemen seperti ini bagus sebenarnya Cuma menurut aku sudah lewat masanya Dan untuk sekelas expose Karena band ini sudah punya nama dan sudah senior lah menurut aku ya Aku gak ngerti kenapa mereka masih mengaransemen musik yang seperti ini ya Seperti band-band baru gitu loh Padahal kelasnya expose itu sudah berbeda ya dari band-band baru Terus yang paling menonjol itu menurut aku vokalisnya ya Vokalisnya expose ini Dia ini agak unik suaranya Dibandingkan penyanyi-penyanyi yang tipe-tipe seperti dia ya Karena kalau kita search di Youtube itu Sisgon Banyak banget ya keluarnya covernya Dan suaranya juga mirip-mirip ya Tetapi vokalisnya expose ini Suaranya agak unik menurut aku Jadi gak terlalu bosan dengernya gitu loh Karena yang nyanyi Sisgon dan yang cover Sisgon itu banyak banget Dan hampir-hampir mirip semua suara mereka tuh ya Memang Sisgon ini seperti lagu wajib ya Lagu wajib penyanyi-penyanyi bersuara tinggi ya Karena kalau mereka berhasil membawakan lagu Sisgon Barri suaranya sudah terbukti bagus ya Terbukti tinggi Nah kalau pelangi petang Aku belum pernah denger lagunya Dan aku gak tau aransemen aslinya seperti apa ya Tapi kalau menurutku pelangi petang lagunya bagus Aku menunggu expose ini Compose lagu sendiri Dan membuat single sendiri Aku pengen tau apa sebenarnya genre mereka ini Karakter mereka ini seperti apa Karakter band ini ya Untuk expose itu aja ya Menurut pandanganku Untuk kalian yang pertama kali lihat channel ini Ini adalah Indoreax Season 4 Season 1, 2, dan 3 nya ada di deskripsi di bawah ya Dan jangan lupa klik subscribe, share, dan like Akhir kata Peace, love, and respect from Indonesia Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax